jadi gimana ini kita butuh penjelasan ini loh ini banyak orang-orang yang menanti kebenaran kebenaran sudah ada di depan mata tinggal kamu mengkonfirmasi gimana gitu ya mungkin waktu kecil banyak didengarin ASMR suara kucing atau suara kambing terus jadinya kan kalau umur 1 sampai apa itu kan building up IQ nya dan cara dasar yang isi otaknya itu kan saat umur-umur itu nah mungkin saat itulah Mi didengarin ASMR atau mungkin kami malah ditaruh di undang kandang hewan yang bersangkutan aku di kandang hewan tapi kami juga nggak bisa inget ya soalnya kan itu waktu kecil banget Oh jadi ini kayaknya orang tuanya ini salah mendidik ya meletakkan anak ini ternak gitu ini kayak kita mempertanyakan orang tuanya ya gimana dia mendidik atau membesarkan anaknya ya Oh berarti ini udah bagus lihat aja tuh udah bagus ini kayak krisis-krisis ras dia jadinya loh antara kucing sama buaya jadi gimana itu ya tuh makanya kan nah berarti RT ras itu bisa tumbuh Oh berarti harus ada pemicunya gitu ya Iya tadinya kan dia kan manusia anak umur manusia abis itu dia jadi kucing terus abis itu dia jadi buaya jadi itu ras itu sebenarnya nggak penting jangan rasis anggir Oh begitu ya berarti ini kayak bener-bener makhluk yang unik sekali ya abersadara ini ya berarti ini jangan-jangan ini anak hasil eksperimen gitu kan ya jangan-jangan mereka mak bapaknya ini profesor gitu itu kan terus mereka itu sengaja membuat anak untuk jadi bahan eksperimen mereka dengan cara kasih ASMR hewan diletakkan dalam ternak hewan gitu parah banget sih aku sedikit bersimpati dan turut prihatin dengan masa kecil kamu ya Nona Adeli ya andai saat itu kita ada apa perlindungan anak yang bisa memantau kamu ya tapi sayang sekali kata-katanya awalnya sih cuma coba-coba tapi terus jadi anak ha ha coba-coba apa ini coba-coba apa yang dicoba jadi anak Duh yukoto Nona Oke selanjutnya ini kamu ngomong tiap-tiap kamu ngomong susu banget ha ha ha